Hai, jumpa lagi dengan Dapur Bari Sekarang saya ingin memasak tumis sawi putih dengan daging sapi Yang ingin tahu cara memasaknya, mari simak videonya Di sini untuk bahan utama ada sawi putih Langkah pertama sawi putih kita potong, bagian pangkalnya kita buang Selanjutnya potong menjadi dua bagian seperti ini Kita sisihkan terlebih dahulu bagian atas Bagian bawah kita potong Kemudian kita taruh di wadah Selanjutnya dicuci sampai bersih Dan bagian ujung atau bagian atasnya kita potong-potong Taruh di wadah juga Dan selanjutnya dicuci juga sampai bersih ya teman-teman Untuk bumbunya siapkan pika siung bawang putih Dikincang sampai halus Kemudian kita taruh di mangkok Potong juga tiga cabai rawit merah Selanjutnya jahe kita potong-potong Jahe dicincang halus Jadikan satu di wadah tadi Siapkan daging sapi Bisa diganti juga dengan daging ayam Panaskan minyak sayur di teflon atau wajan Kita masukkan bumbu Masukkan juga daging sapinya Goreng sampai daging layu Sambil diaduk-aduk Saat memotong daging sapinya Usahakan kecil-kecil agar saat dimasak cepat matang ya teman-teman Selanjutnya masukkan sawi bagian bawah Atau ya bagian yang kerasnya Kita useng terlebih dahulu Selanjutnya masukkan sawi bagian atas Tumis layur sampai layu Tambahkan garam Penyedap rasa Gula pasir 2 sendok makan saus tiram Selanjutnya diaduk Ditumis sampai tercampur dengan rata Tambahkan 200 ml air Dimasak sampai airnya menyurut Dan sayurnya menjadi empuk Matang ya Sambil diaduk-aduk Kita tunggu Sayur sudah matang Kita matikan apinya Dan siap untuk disajikan di atas piring Sangat enak dan simpel sekali cara pembuatannya Selamat mencoba